Intro Saudara-saudariku terkasih, Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu-Dua Maret 2024. Kita ambil permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permanungan kita diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1-3, lanjutkan 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, Timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bakitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, Dan kenakanlah cincin pada jarinya, Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembutambun itu, Sembelihlah dia, Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, Dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, Dan ayahmu telah menyembelih anak lembutambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar, Dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, Katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi, Kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing, Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi, Baru saja datang anak Bapak, Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak, Bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembutambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku, Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita, Dan bergembira karena adikmu telah mati, Dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, Dan didapat kembali. Saudara ku terkasih, Hari ini adalah hari Sabtu Imam. Luangkanlah waktumu 1-2 menit, Mendoakan kami para imam, Agar dalam kerapuhan kami, Mau belajar untuk setia dan tekun melayani. Inilah hari ini, Yang kita dengarkan bicara soal orang-orang farisi dan alitaurat, Yang bersungut-sungut melihat Yesus menerima orang-orang berdosa, Dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka kecewa dengan Yesus, Yang makan dengan para pendosa. Bagi mereka, Para pemungut cukai dan orang berdosa, Tidak mungkin bertobat. Atas sikap mereka, Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Injil ceritakan, Kita berjumpa dengan kasih Tuhan yang sangat istimewa. Kita berjumpa dengan pribadi Allah yang baik dan murah hati. Bapak yang mau menyambut dengan tangan terbuka pada setiap orang yang bertobat. Maka apa yang dilakukan Yesus itu mengungkapkan semangat Allah. Mengungkapkan kasih Allah yang selalu terbuka pada siapapun yang punya niat baik untuk bertobat. Maka Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kesempatan bertobat itu selalu ada. Allah selalu terbuka hati untuk semua orang yang mau bertobat. Pintu pertobatan selalu terbuka lebar untuk setiap orang. Maka betapa pentingnya kita membangun semangat tobat kita. Karena Allah selalu terbuka hati untuk kita. Jadikanlah masa prapaskah. Masa kita memperbaharu hidup kita. Masa kita bertobat. Supaya kita dipantaskan oleh Tuhan untuk merayakan kebangkitannya nanti. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Kepala Kudus Nasaret, doakanlah kami. Amin. Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin. Amin.